Halo Youtubers, kembali lagi di channel Super Nghit, channel yang membahas segala hal yang hit dan tutorial gratis. Bawasannya, 3 perempat bumi tertutupi oleh air loh guys. Namun, tidak sedikit air tawar yang seharusnya dapat digunakan dengan baik malah tercepat loh guys. Nah, beda dengan tempat-tempat berikut ini guys. Berikut, 5 tempat dengan air terjenis di dunia. Nah, sebelum nonton, pastikan anda sudah subscribe channel ini agar dapat pelangganan secara gratis, oke? Danau Melisani, Yunani Nah, selain menyimpan banyak tempat bersejarah dunia, ternyata Yunani punya objek wisata dengan air sering kristal loh guys. Danau ini disebut sebagai Danau Melisani. Yang terbentuk akibat gempa bumi bawah tanah sekitar 20 ribu tahun yang lalu guys. Sehingga membuat bekas cekungan gempa tersebut menjadikannya sebuah danau. Baca! Hal itu disebabkan genangan air hujan dan campuran air laut yang tersebut ke dinding goa yang kemudian disaring melalui proses alaminya, sehingga menciptakan air tawar danau yang jernih guys. Nah, danau ini juga dikenal sebagai Granar of the Sea. Baca! Baca! Hal itu berkat airnya yang hijau dan jernih ini guys. Danau ini terletak di Sitria, sebelah tenggara Austria. Namun guys, danau ini sebenarnya ialah dataran hijau yang landai. Namun, akibat salju dan geletsar dari penggunaan kurs yang mencair, hal itu tentu menciptakan genangan air di wilayah tersebut. Sehingga menciptakan danau redangkal dengan air sejenih kristal. Namun guys, banyak penyelam yang mencoba untuk memanfaatkan danau ini untuk menikmati pemandangan bawah air dengan rumput, pepohonan, dan jalan setapak yang masih asrian. Hal itu menyebabkan danau ini pun ditutup untuk umum pada tahun 2016 hilang, hal itu untuk mencegah kerusakan pada air tersebut. 3. Sungai Rio Supuri, Brazil Amazon mungkin sungai terkenal di Brazil guys. Namun, untuk kejadian airnya, sejauh ini ialah sungai Supuri. Sungai dengan air jernih ini terbentuk akibat sumur-sumur artesis yang muncul dari dalam tanah membentuk kolam sedalam 18 meter. Namun, karena rembasan air sejauh ini lah yang menyebabkan kolam-kolam tersebut terisi dengan mata air di bawah tanah. Saking bersihnya, sungai ini ditetapkan sebagai taman nasional yang dilindungi pemerintah Brazil sekarang ini guys. 4. Danau Biru di Selandia Baru Danau biru di Selandia Baru ini guys ternyata memegang gelar sebagai danau terjernih di dunia. Danau yang terletak di Taman Nasional Nelson, Selandia Baru ini ternyata telah menjalani uji penelitian pada tahun 2011 yang menunjukkan badan air tawar paling jernih yang pernah dikenal manusia. Dengan jarak pandang dasar danau mencapai 80 meter loh guys, danau ini menjadi lebih indah saat musim panas dimana posisi matahari lebih tinggi yang berarti banyak cahaya yang menyentuh permukaan danau hingga membentuk air danau yang biru cerah guys. 5. Sungai Lina Tuan, Filipina Ada banyak daerah indah dengan air jernih di Filipina Namun, sebut saja Sungai Lina Tuan Sungai yang tidak memiliki panjang lebih dari 50 meter ini berlokasi di dekat Trigo del Sur, Pulau Mindanao Nah, sungai Lina Tuan ini guys disebut sebagai The Accanted Deliver yang berarti sungai dengan air yang jernih dan tampak biru Hal itu disebabkan oleh aliran air sungai ini berakhir ke samudera pasifik guys Namun, walau berpapasan langsung dengan samudera Sungai ini tetap memiliki arus yang cukup tenang Menurut para peneliti, air dari sungai ini berasal dari rembasan air gua bawah tanah Sehingga tidak heran sungai ini memiliki air yang cukup jernih guys Nah, meskipun banyak air tawar yang telah tercemar oleh zat kimia dan kotoran yang lainnya Namun, tempat dingin air terjernih itu membuktikan bahwa masih ada tempat yang terlindungi oleh tangan jahil manusia Danau itu juga mampu memberikan persona dan keindahannya tersendiri kepada orang yang telah melihatnya guys Nah, semoga video kami bermanfaat dan pastikan Anda telah like dan subscribe channel ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax